Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ibu Ika dari Merauke Sekarang pindah di Cabang Ngawi Saya disini Maaf sebelumnya Saya memang dari Merauke Masuk ke Cabang Ngawi Itu penuh perjuangan Jangan ditetawakan Sangat besar perjuangan saya untuk mencapai kesini pak Jadi mohon dimaklumi Sekarang Saya mau bertanya tentang Pengertian dari Ujian istidrat Itu seperti apa ya Dan kedua Apakah kita dibenarkan menitipkan anak kita kepada orang tua kita Yang dulunya sudah mengasuh kita Dan kemudian kita Dengan alasan kita bekerja Terus Si orang tua ini Kita titipnya anak Itu tuh dibenarkan atau tidak Dan untuk selebihnya Boleh saya bercerita tentang diri saya atau tidak diboleh Ya cerita singkat boleh Oh iya Saya dari Merauke Awalnya saya itu dari Sulawesi Di sana Karena banyak penekanan Sampai saya diusir mertua juga Saya pindah sampai ke Merauke Di Sulawesi tidak ada kajian Sama sekali di sana Kami hanya dua orang Dengan Pak Marji itu di sana Dua keluarga Di sana banyak penekanan Apalagi dari mertua Kami hijrah ke Merauke Alhamdulillah Kami gabung dengan Merauke Merauke juga dengan suaminya Iya Iya Dengan orang tua saya Tapi mertua saya masih di Sulawesi tengah sana Dan disitu Kami Ngaji di sana Di Merauke Kami tidak Apa ya Ya kami ingin lebih Inten lagi dengan MTA Terus kami Bertekat bulat Untuk hijrah ke Jawa Karena Sangat Sangat apa ya Sangat Sangat menginginkan sekali kami gabung gitu Karena Aslinya kamu dari mana Saya dari Jawa juga Dari Ngawi Iya Tapi kami merantau gitu Merantau terus pulang lagi gitu Iya 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 Begitu Yang ditanyakan Yang Maksudnya cerita saja Disini perjuangan kami Yang di daerah Yang di luar Jawa Subhanallah sekali kami memperjuangkan Kajian ini Jadi Jangan Jangan dikira kami Bersuka cita disana Dengan begitu banyak Beratnya Pekanan Dari Berbagai penjuru arah Terus Yang Mungkin disini kami berjuang Disana banyak Kendala Sangat besar Jadi Jangan cuma di Anggap Sulamata Disana Sungguh berat Untuk mengaji Dan disini tuh Tinggal enak sekali Paling kendalanya hujan Dan disitu Hanya itu cerita saya Apa yang ditanyakan Ya saya mengharapkan Untuk lebih Diperhatikan lagi Yang di luar Jawa Kasian Gitu Ya Mungkin itu saja Pak Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di Sulawesi itu sekarang Sudah banyak Setelah kamu pergi Sulawesi itu banyak Di Palu ada Di Makassar ada Kemudian di Mana itu Menadu ya Dan Nah ini Pak Insinyur Agus itu Setengah bulan sekali Dia kesana Ke Palu Berarti orang Palu Masih ada disini Ya Mana Nah ini Pak Siapannya Pak Wiro Ya Pak Wiro ini Dari Palu ini Dari Palu kan Jawa Sulawesi kan Sehingga itu Dari Sulawesi Malah sudah Resmi di sana Sudah ada gedung Pengajian sendiri Sudah diresmikan Ketika di Jakarta Kemarin itu Ya Ada sekarang Sudah di Di Makassar ada Masih binaan Di Maroke Juga mulai ada Sudah diresmikan juga Siapannya itu Kalau ngajar Pertama di Palu Terus nanti Ngajar Binaan di Makassar Dan di Makassar Langsung ke Palu kemana Merauke Merauke langsung Ke Jayapura Ini tadi Tempat insinyur Kelihuan tadi Kali berangkat Tiga tempat Tempat Di Didatangi semua Palu Makassar Merauke Terus Jayapura Di Papua Jayapura tadi Jadi Maksudnya Istidrat Itu artinya Di uji Di lulu Di lulu Di lulu Di lulu Bahasa Indonesia Di lulu Nanti dari Sabang Ya orang ngerti Nggak tahu Di ujo Di ujo Tahu kan Di apa itu Jadi diberi Kebebasan Di umbar Itulah Di umbar Kadang-kadang Susah mencari Bahasa Indonesia Lalu Ya Di umbar Orang yang begitu Contohnya Coba dibaca surat Al-An'am Yang 44 Itu di uja Oleh Allah Di lulu Jadi orang itu Kalau berbuat Salah Tidak benar Diperingatkan Kok tidak surut Kok malah Diberi kebebasan Diberi kebebasan Berbuat Maksiat Sebanyak-banyaknya Nah Setelah Dia merasa Leluasa Berbuat Maksiat itu Datangkan Tiba-tiba Secara Sekonyong-konyong Datangkan Adab Allah Yang tidak Disadarinya Itu di lulu Itu Surat Al-An'am Nama surat 6 Ayat 44 Maka Tadkala Mereka Melupakan Peringatan Yang Telah Diberikan Kepada Mereka Kami Pun Membukakan Semua Pintu-pintu Kesenangan Untuk Mereka Sehingga Apabila Mereka Bergembira Dengan Apa Yang telah Diberikan Kepada Mereka Kami Seksa Mereka Dengan Sekonyong-konyong Maka Ketika itu Mereka Terdiam Berputus asa Ya kan Jadi Jadi orang Berbuat Berbuat Maksiat Berbuat Diperingatkan Diberi Peringatan Diperingatkan Dikandani Eh Tidak Mau Surut Alayhallah Malah Dibebaskan Biar Mereka Makin Bersenang Senang Bergelimang Dengan Dosanya Itu Merasa Nggak apa-apa Nggak apa-apa Bebas Sudah Nah Di tengah-tengah Dia sedang Menikmati Kemaksiatannya Menikmati Perbuatan Dosanya Secara Tiba-tiba Sekonyong-konyong Mendadak Allah Turunkan Adab Yang sebelumnya Tidak disangka-sangka Tidak mengira Akan terjadi Adab Yang ditimpakan Kepadanya Di tengah-tenah Dia sedang Asik Melakukan Perbuatan Perbuatan Dosa Itu Itu Masanya Dujo Ya Saya rasa cukup Ya Yang Dan Allah Memberikan Pertolongannya Kepada kita Bisa Sikomas Semaksimalnya Yang Terutama Yang Belum Bisa Datang Kesini Bisa Sikomas Dengarkan Radio Dengarkan TV Benar Terpanggil Jadi Yang menitipkan Anak Kepada Orang Tua Kepada Orang Tua Kalau Orang Tua mau Mau Enggak Apa-apa Orang Orang Tua Mau Diti TV Cucunya Kamu Kerja Boleh Kalau Orang Tua Mau Tua 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 Terima kasih.